Kuliner di rumah aja Halo, kali ini saya akan ajak Anda untuk masak-masak lagi di rumah di acara Kuliner di Rumah bersama Santan Cahit Kekomaksi yang menambah cita rasa masakan Anda Hari ini saya akan bikin masakan spesial yaitu Sate Jerohan Bumbu Roja Ini dia bahan-bahannya Nah, yang pertama ada 1 kg jerohan ayam Ampelah ati Kemudian ada minyak goreng Lalu ada 6 butir cabai besar yang sudah saya hilangkan bijinya kemudian dipotong-potong Ada cabai rawit kurang lebih 9 butir sesuai-suai ra kalau mau bisa tambahin aja Kemudian ada daun salam dua lembar kemudian ada lengkuas kepre ada 5 siung bawang putih ada 13 siung bawang merah ada gula pasir kemudian ada merica bubuk ada garam ada gula merah kemudian ada kaldu bubuk kemudian ada ketumbar bubuk kemudian ada kemiri yang sudah saya sangrai kemudian saya belah ya kurang lebih 4 butir kemudian ada penusu atau sucen ada air kemudian ada santan cair koko maksi ini dibuat dari daging kelapa pilihan diolah dengan sistem UHT dikemas dalam kemasan aseptik cocok banget untuk bahan makanan dan cacenan tradisional dan ini dia langkah selanjutnya langkah awalnya kita akan masak air dulu sampai mendidih airnya kemudian kita masukkan ati ampelannya satu persatu santan dari kelapa asli nah setelah hati ampelah masuk kita kasih garam kemudian kita kasih kaldu bubuk kemudian kita kasih ketumbar kita tunggu sampai dia empuk lagi sambil kita menunggu artinya kita rebus ya sekarang kita masukkan bumbu-bumbu yang akan kita haluskan seperti bawang merah, bawang putih kemudian cabai besar kemudian cabai rawit kemudian cabai rawit sesuai selera kemudian kita blender oke setelah kita blender sekarang kita lihat dulu rebusan ati ampelahnya nah dibalik-balik seperti ini supaya matangnya rata ya cerohnya ati ampelah sudah matang kita tiriskan ya oke sekarang kita akan tumis bumbunya oke setelah kita aduk-aduk kita masukkan bahan yang lain dua lembar daun salam kemudian lengkuas yang sudah kita geprek kemudian merica bubuk lalu gula kemudian gula jawa atau gula merah kita tambahkan sedikit garam lalu kita aduk-aduk oke sekarang setelah bumbunya sudah mulai agak kering kita masukkan minyak goreng sedikit lalu kita aduk-aduk lagi nah setelah kita masukkan tadi minyak sekarang kita masukkan air sedikit saja kita aduk-aduk nah sekarang kita akan masukkan santan cair koko maksi nah ini santan yang dibuat dari daging kelapa pilihan diolah dengan sistem UHT dikemas dalam kemasan aseptik cocok untuk bahan makanan dan juga cecanan pasar tradisional warnanya jadi lebih tajam ya nah setelah santan tercampur kemudian kita masukkan jerohannya sudah mulai matang kita cicipin dulu ya kalau sudah pakai santan cair koko maksi rasanya lebih enak dan gurih oke sekarang kita tiriskan habis ini kita akan masukkan ke dalam tusuk sate atau sujin nah sekarang kita akan taruh ke dalam tusuk sate ya koko maksi koko maksi santan dari kelapa asli koko maksi santan dari kelapa asli koko maksi sate jerohan babu rujak siap untuk dinikmati dan jangan lupa untuk selalu menyediakan santan cair koko maksi yang menambah cita rasa masakan anda koko maksi santan dari kelapa asli koko maksi santan dari kelapa asli ayo kirimkan sebanyak-banyaknya bekas bungkus santan koko maksi caranya masukkan ke dalam amplop tiga bekas bungkus atau cangkang santan koko maksi cair lengkapi foto kopi KTP beserta nomor HP yang aktif kirimkan ke radio KDS 8 Malang Jalan Danau Kerinci Raya E1C nomor 22C Sawo Jajar Malang pengundian diundi dua minggu sekali untuk empat orang pemenang masing-masing mendapatkan 500 ribu rupiah dan grand prize untuk lima orang pemenang masing-masing mendapatkan 1 juta rupiah jangan lupa dengarkan terus Radio KDS 8 Malang santan koko maksi cair masakan dan jajanan lebih enak dan gurih koko maksi koko maksi santan dari kelapa asli terima kasih terima kasih Terima kasih.